assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama di channel abid elektronik untuk kali ini masih perbaikan sebuah tp lg dengan gejala kerusakan tp mengalami warna hitam putih dan os tidak keluar ya udah dicoba dengan menggunakan remote tidak berfungsi sama sekali baik menu ataupun yang lainnya dan saya akan mengetes dengan menggunakan tombol panelnya ya yang di sebelah sini alhasil tp pun tombol manual tidak berfungsi juga oke langsung saja kita matikan dan akan kita bongkar nah seperti ini tp nya sudah kita bongkar kita lepas songket songketnya ya soket soket pin pin kabelnya kita lepas semua kejala dengan kerusakan seperti itu os tidak muncul hal ini terjadi pada tp lg kemungkinan dua faktor yang pertama ICA from ini biasanya terjadi korup ya jadi kalau memang IC nya ini terjadi korup kita akan meng flash nya ya atau mengganti IC yang baru kemudian faktor yang lain kerusakan semacam ini disebabkan karena tegangan AFC nya tidak sampai ke IC program ya jadi untuk video kali ini saya akan mengadakan pengukuran terhadap tegangan AFC nya mulai dari pin trapo playback nya ini jadi kita akan mengurut tegangannya sampai mana apakah memang ada kendala oke ya sobat kita hidupkan tp nya dan kita pastikan ini lampu indikator sudah menyala ya sobat ya oke kita langsung mencoba untuk mengukur tegangannya pertama kita langsung ke pin trapo nya ya sepertinya tegangan keluar ya dan kita akan melanjutkan dan menelusuri jalur ini sampai ke IC program nya ya karena kalau arusnya atau tegangannya ini sampai terhenti tidak sampai berarti seperti itu terjadi ya tidak bekerja IC nya jadi ini disini ada resistor tegangan tegangan sebelum resistor ini ada tegangan tapi setelah melewati arusnya atau tegangan 0 berarti ini nah ini sebelumnya ada tegangan setelah melewati ke resistor atau pembatas tegangan ini ternyata 0 oke kita akan melepas resistor ini kita akan mencoba resistor ini apakah memang dia rusak jadi tegangannya tidak sampai karena setelah melewati resistor ini tegangannya 0 jadi saya akan melepas dan mengetes nya dan seandainya resistor ini normal kita kembalikan lagi oke kita tes kita tes dengan menggunakan multitester dengan skala ohm sepertinya nilai 10 kilo ini jadi sepertinya nilai sepertinya resistornya normal tidak putus dan selanjutnya kita pasang kembali ternyata resistornya tidak putus 10 2 3 6 9 9 10 12 dan selanjutnya kita akan memeriksa jalur selanjutnya setelah setelah arus ini melalui resistor ini disitu ada dua dioda siner nah seperti ini jadi kita akan mengukur dioda siner ini tanpa harus melepas terlebih dahulu karena kita curiga seandainya dioda ini terjadi shot atau bocor hal itu bisa menyebabkan tegangan terhenti testernya kurang bagus nih sobat ya oke kita cek oke kita tes jarum bergerak dan kita balik apakah dia mempunyai nilai yang sama sepertinya ini terjadi shot jadi untuk memastikan apakah dioda ini benar-benar rusak atau shot mari kita lepas dan kita akan mengucinya setelah oke diodanya sudah kita lepas dan tentunya akan kita ukur memang benar-benar ini diodanya memang rusak karena kalau tidak dilepas diodanya ini biasanya kurang akurat untuk memastikan memang benar-benar rusak kita lepas nah ini terukur sampai mentok kita balik juga seperti itu memang diodanya ini benar-benar rusak jadi langsung saja kita akan mengganti diodanya ini nah ini sudah ada diodanya langsung kita pasang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan langsung kita solder ya oke setelah mengadakan pergantian dioda siner yang bocor bagian jalur AFC nya TV nya pun sudah normal kembali warnanya sudah oke dan menu nya remote nya sudah fungsi sebagaimana mestinya dan menu juga sudah oke kita tes tombol manual nya sudah normal kembali ternyata ternyata kerusahaan ini hanya terjadi tegangan AFC nya tidak sampai ke program dan bukan IC EPROM nya yang terjadi korup hanya dioda kecil ini dan sekian dulu semoga bermanfaat terjota terjota itu terjota yang terjota min terjota selamat menikmati